Ini adalah ikan goreng kesukaan Yesus Kristus guys Ini adalah bukti bahwa Yesus adalah manusia biasa Atau seorang nabi yang pernah makan ikan Dimana telah terus tulis di Alkitab Kristen di Lukas 24.41-43 guys Nah jadi perlu kalian ketahui guys Bahwa semua nabi-nabi itu mempunyai makanan favorit masing-masing guys Salah satunya adalah nabi Muhammad SAW yang gemar dengan daging kambing atau daging domba Tujuan para nabi-nabi itu sama guys Yaitu menyuruh menyembah Tuhan yang Esa Yaitu Allah Tuhan pencipta alam semesta Yang tidak perlu makan guys Jadi kalau ada yang pernah makan Berarti dia bukan Tuhan guys Oke guys saya mau makan ikan goreng dulu guys Seperti Yesus guys Semoga kalian sadar guys Makanya Rasul Paulus pernah berkata di dalam Roma 14 ayat 17 Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh roh kudus Jadi antara Paulus dengan Yesus itu selaras Bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman Bukan soal makanan kesukaan bagi Yesus Dan jangan lupa konteks bacaan ini Kalau saudara kita ini yang mengulas membahas ini Sangat teliti dan hati-hati Perhatikan baik Apa yang dibaca dari Lukas pasal 24 ayat 41-43 Dan ketika mereka belum percaya karena gerangnya dan masih herang Berkatalah ia kepada mereka Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka Saudara kita ini menyeroti makanan kesukaan adalah ikan goreng Jadi begitu Padahal itu bukan menjadi suplai utama yang harus bagi Yesus Maksud dan tujuan Yesus bertanya kepada murid-muridnya Adakah padamu makanan di sini? Bukan karena Yesus sedang lapar Bukan karena Yesus sedang menantikan ikan goreng kesukaannya Tidak Kita tahu bersama murid-murid itu Pada awalnya mereka kaget Mereka heran Karena mereka tidak menyangka Yesus telah bangkit Setelah mengalami kematian dan dikuburkan hari ketika bangkit Bahkan ketika Yesus datang mendekati mereka Dengan berkata damai sejahtera bagi kamu Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu Bayangkan bapak ibu saudara Murid-murid menyangka bahwa sosok yang mendekat kepada mereka adalah hantu Tapi untuk meyakinkan murid-muridnya yang masih heran Yang masih terkejut Yang masih takut Karena menyangka Yesus adalah hantu Maka Yesus berkata Adakah padamu makanan disini Maka murid-murid pun memberikan Kepada sepotong ikan goreng Jadi itu hanya dengan satu tujuan dan sasaran Untuk makin meyakinkan Meneguhkan, mengokohkan Murid-muridnya yang saat itu sedang terheran-heran Sedang terkejut Sedang takut Tidak menyangka Yesus telah bangkit Dari antara orang mati Apakah saudaraku yang buat konten ini Yakin Yesus benar-benar mati di kayu salib Benar-benar dikuburkan Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati Itu perlu menjadi perenungan Dan saudara kita ini berkata begini Tujuan para nabi menyuruh menyembah Tuhan yang Esa Allah Tuhan pencipta alam semesta Yang tidak perlu makan Kalau ada yang pernah makan Berarti dia bukan Tuhan Jadi argumentasi saudara kita ini Menolak Yesus itu sebagai Tuhan Hanya karena makan ikan goreng Saya mau kasih tau Yesus yang makan ikan goreng Dalam natur tabiat Sifat keadaan sebagai manusia Itu bukan Allah Bukan ilaki Tapi makhluknya Allah Jadi jangan sok kegeran kawan Kami orang Kristen Tidak pernah mengatakan Yesus buat rahim Maria itu Dalam keadaan sebagai manusia Itu sebagai Allah Tapi itu adalah makhluknya Allah Ini jelas ya Ini clear Dan saya kasih tau Baik itu pengajaran nabi-nabi Baik itu pengajaran Yesus Baik pengajaran para rasul Termasuk rasul Paulus yang sering dipitnah Telah bertolak belakang dengan ajaran Yesus Tetap menegaskan Allah itu Esa Kalau begitu Pak Pendeta Kok ada Tritunggal Tritunggal itu bukan berbicara tentang jumlah Allah Berapa Allah Karena dalam konteks keimanan Kristen Yang tauhid monoteis Allah itu Esa Kalau begitu Tritunggal berbicara tentang apa Berbicara tentang misteri kegaipan yang ada dalam diri Allah Yang berbeda dengan ciptaannya Apa misteri kegaipan itu Misteri penyingkapan Allah Atau cara berada Allah itu Allah itu sejak kekal Memiliki firman yang kekal Dan roh yang kekal dalam dirinya Itulah dalam istilah kekristianan disebut dengan Tritunggal Tiga realitas konkrit Dalam satu hakikan Firman tidak diciptakan Kalau Allah menciptakan firman Berarti Allah sempat tidak punya firman Kalau Allah sempat tidak punya firman Dengan apakah Allah menciptakan firman Padahal Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman Berarti tidak bisa tidak mau tidak mau Suka tidak suka Allah sejak kekal memiliki firman yang kekal dalam dirinya Allah itu hidup Maka Allah sejak kekal Pasti memiliki roh yang kekal Jadi baik Allah yang disampa dengan Bapak Berserta dengan firman dan roh Sudah ada sejak kekal Itulah misteri penyingkapan Allah Pertanyaan saya kepada yang membuat konten ini Apakah firman menurutmu kekal atau fana Sepanjang yang saya tahu dan mengerti Yang saya dengar saya baca Ahli suna wal jamaah Adalah hal yang tidak benar Kalau sampai ada Yang berkata bahwa firman itu dicipta Kalau firman tidak dicipta Apakah sesuatu yang tidak dicipta Kekal? Kalau firman kekal Allah kekal Berarti ada dua yang kekal Bagaimana solusi Terkait dengan hal ini Kiranya saudara-saudaraku dari luar kekristianan Bisa menjawab ini Saya butuh Dan mengharapkan jawaban Dari saudara-saudaraku non-kristen Kiranya ulasan ini dapat Menolong kita Untuk terus Berpegang teguh Kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat Dan tetap berdiri berjalan dalam kebenarannya Amin Amin Amin